Salah satu tradisi di suatu daerah yang beranjak dari kalimat, obatnya malu itu mati. Yang mana ketika seseorang merasa dilecehkan, atau harga dirinya bisa tentang harta, wanita, dan tahta, diinjak oleh orang lain, maka orang tersebut akan melawan orang yang telah meninjak harga dirinya itu. Dengan senjata tajam, celurit, sampai ada yang mati untuk memulihkan harga dirinya. Tradisi tersebut disebut carok di Madura. Pada dasarnya itu adalah sebetulnya ungkapan kecemburuan. Jadi cemburu, sampai bahasa ada satu penyair mereka mengatakan, aku kalau bukan celurit leher istriku, maksudnya jangan kau main-main dengan istriku, akan kau bunuh kau dengan celuritku. Seperti itu bahasanya. Bukan berarti langsung dibunuh beneran. Artinya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, saya ingin bertanya tentang kasus yang sedang viral ternyata di tanah air. Salah satu tradisi di suatu daerah yang beranjak dari kalimat, obatnya malu itu mati. Yang mana ketika seseorang merasa dilecehkan, atau harga dirinya bisa tentang harta, wanita, dan tahta, diinjak oleh orang lain, maka orang tersebut akan melawan orang yang telah meninjak harga dirinya itu. Dengan senjata tajam, celurit, sampai ada yang mati untuk memulihkan harga dirinya. Tradisi tersebut disebut carok di Madura. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa disamakan dengan hukum kisos dalam Islam? Dan apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut kisos. Kisos adalah hukum imamah. Hukum amali, ya hukum fikih. Terbagi tiga. Pertama, hukum farat, hukum individu. Hukum secara umum, pembahasan fikih dengan bertebal-tebal kitab itu terbagi tiga. Hukum farat, hukum pribadi, individu. Yang semua orang boleh melakukannya dan tidak bisa, tidak ada yang mengganggu. Sholat, puasa, Anda bisa melakukan. Tanpa melibatkan pemerintah. Masa puasa saja melihat pemerintah, tidak kan? Sholat tidak melibatkan pemerintah. Yang kedua adalah hukum khodok. Tidak boleh Anda selesaikan sendiri, harus Anda datang ke khodi. Hakim adalah persengketaan tang harta dan sebagainya. Maka diselesaikan. Yang ketiga adalah hukum imamah. Hukum imamah itu yang bisa menjalankan hanya pimpinan tertinggi, imam atau presiden, dan petunjuk atau bawahan presiden, maksudnya ya bawahan-bawahan yang menjalankan tugas presiden, tugas imam. Nah termasuk kisos tidak bisa dilakukan adalah orang per orang. Hukum had, cambuk, zina, dan sebagainya. Tidak boleh dilakukan per orang per orang. Hukum imamah. Jadi yang menjalankan adalah imam. Di saat imam tidak menjalankan, bukan berarti kita boleh menghakimi sendiri. Tidak. Tidak diperkenankan. Karena kalau diizinkan itu bahaya. Sedekat dari dugaan saja, kita sudah bisa menghukumi nanti. Nauhutubillah. Dugaan membunuh langsung dibalas dengan bunuhan. Padahal yang membunuh orang lain. Maka kenapa harus melibatkan pemerintah negara? Karena apa? Dia punya perangkat. Di dalam untuk mengintrogasi, mencari data, dan juga membuktikan kebenaran siapa pelakunya. Karena mereka punya perangkat yang lengkap. Kan begitu? Jadi hanya, oh saya dibunuh, adik saya dibunuh oleh dia. Belum tentu. Bisa jadi adalah orang yang dikambing hitamkan. Hanya karena ada di situ, lalu dituduh. Ada yang membunuh, yang lainnya bisa jadi semuanya seperti itu. Jadi makanya hukum imamah, tidak boleh kita lampaui. Bahaya sekali. Apalagi nanti kalau kita perlebar, hukumannya misalnya dalam Islam, murtad keluar dari Islam harus dibunuh. Woi ini kacau. Apalagi ada sekelompok orang yang dikit-dikit mengkafirkan orang lain, murtad dibunuh dong, habis negeri ini. Bubar, berantakan, perang. Perang perekrik. Keluarga nanti, bahaya. Hukum imamah. Ini selesai, tolong waspada. Anda jangan masuk wilayah itu. Karena imam yang menegakkan. Kalau ternyata imam belum menegakkan, Anda pun tidak boleh menegakkan sendiri rumah Anda. Isos dan yang lainnya dan lainnya. Kemudian bicara kedua tentang senjata dan sebagainya. Kalau sudah senjata, celurit, rencong, pistol, atau sebagainya. Atau samurai di Jepang sana misalnya. Itu adalah untuk bela diri. Membela diri di saat lainnya. Membela diri. Ilmu bela diri. Keris. Apa saja. Golok. Itu adalah untuk membela diri, menjaga diri. Ini fungsinya seperti itu. Bukan untuk melakukan kewaliman. Termasuk curit dari tradisi orang Madura adalah membela diri. Dari turun temurun. Seperti keris di Jawa. Atau senjata di mana. Rencong di Aceh sana misalnya. Jika masih ada, senjata ada. Untuk meladiri menjaga dari ancaman-ancaman, sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di saat kita mau dibunuh oleh seseorang, maka kita boleh membela diri biarpun sampai terjadi nanti. Namanya dalam bahasa fikirnya, tefuswa'il. Jadi kalau kita didolim oleh seseorang, kita bisa membela diri untuk menyelamatkan diri biarpun sampai terjadi misalnya pembunuhan di situ. Tapi bukan Anda ingin membunuh dia, karena Anda membela diri. Membela diri harus. Makanya itu adalah wilayah ilmu membela diri. Seperti celurit adalah juga senjata untuk membela diri. Seperti yang lainnya. Kemudian, kalau kita masukkan obat yang malu adalah mati, ini ada dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim. Kalau di di Jepang, itu kalau malu dalam segala sesuatu, ada hara kiri ya. Hara kiri ya betul? Yang pernah ngerti? Bunuh diri. Nah ini kan juga kacau. Kereta cepat, wah mati. Lompat kereta cepat. Atau man. Bunuh diri. Itu tidak benarkan. Malu karena sesuatu bunuh diri. Kenapa? Dia tidak punya akhirat. Bukan orang Jepang maksudnya, tradisinya. Kalau kita bicara tentang celurit Madura, bukan orang Maduranya. Kebiasaannya orang Madura bergolong orang yang sangat kuat menjaga kehormatan keluarga. Jadi termasuk orang yang punya fanatik beragama yang kuat itu adalah di kampung Madura. Sampai kuyonannya orang Madura murta itu aneh. Kan begitu ya? Orang Madura. Jadi orang Madura itu berpegang kepada agama kuat. Seperti, ya di itu. Kita kembali kepada itu. Haraki apa? Bunuh diri dan sebagainya. Itu adalah satu kutub. Kemudian, dia dia punya Tuhan. Karena apa? Malu ya malu. Padahal kalau orang berdosa di dalam Islam kan bertobat selesai. Allah ampuni tobatnya. Dia membuat perubahan dalam dirinya. Setelah itu diterima oleh Allah. Hidup di masyarakat, diterima dalam Islam. Bahkan pendidikan dari bagiannya. Maka indahnya. Anda yang mengerti Islam atau Islam ini belum kenal Islam. Kenalilah Islam. Tidak boleh orang berdosa lalu kita hinakan. Suatu ketika ada seorang laki-laki pemabuk. Dihukum. Dipukulkan. Dicambuk. Dipukul, bukul, bukul. Begitu. Lalu ada sahabat Nabi mengatakan terhinakan. Azakallah. Terhinakan kau. Ada orang ngomong begitu. Jadi ada orang menghinakan seorangnya. Makanya diberi kabar gembira. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Ini satu kutub. Jadi dalam Islam indah. Sebesar apapun dosa anda, Allah maha pengampun. Asalkan anda mau kembali. Tidak usah ragu. Tuhan kita maha pengampun. Yang tidak boleh adalah main-main dengan dosa. Maka tidak usah ragu. Punya masa lalu seperti sekelam apapun. Kalau orang kembali kepada Allah dengan serius, maka Allah akan nerimanya. Ini satu kutub. Kutub lain adalah malu urusan yaitu dari urusan harga diri lalu membunuh dan sebagainya. Ini adalah yang kami yakin itu adalah jika terjadi adalah karena bukan di kalangan orang-orang yang punya tingkat keilmuan tinggi. Bukan saja di masyarakat Madura. Di tempat lain pun ada membunuh sodaranya. Kan ada. Karena dendam kan. jangan-jangan langsung kita menjustice wah ini Madura begitu enggak. Itu karena kedangkalan mereka di dalam berpikir tentang bagaimana mengurusi tentang emosi dan dendam di dalam hatinya. pada dasarnya itu adalah sebetulnya ungkapan kecemburuan. Jadi cemburu. Sampai bahasa ada satu penyair mereka mengatakan aku kalau akan celurit di leher istriku maksudnya jangan kau main-main dengan istriku akan kau bunuh kau dengan celuritku. Seperti itu bahasanya. Bukan berarti langsung dibunuh beneran. Artinya Madura punya tradisi adalah cemburu yang tinggi menjaga keluarganya. Itu sebenarnya kan sangat islami. hanya kadang terjadi di sebagian orang lalu pakai main bunuh dan sebagainya. Ini kesalahan orang per orang. Dan ulama-nya pun juga tidak mengizinkan semacam ini. Seandainya terjadi persengketaan makanya kami berharap bukan orang Madura saja siapapun di saat ada terjadi pelecehan atas nama kepada nama besar Anda dan sebagainya. Kalaupun kita harus menuntut harus selalu jalur hukum yang benar. Jangan Anda buat hakim sendiri karena nanti kisahnya panjang. Kita menebar dendam di anak keturunan dan itu adalah kisah permusuhan panjang nanti pada akhirnya. Biar diselesaikan oleh hakim. Kalau ternyata Anda bisa masuk wilayah baru lagi lebih dahsan lebih tinggi adalah tahan amarahmu. Jolritmu, rencongmu, kerismu hanya untuk membela diri saja. Di saat harga dirimu lihat, harga dirimu, pribadimu lihat, direndahkan. Lihat, harga diri. Kalau agama direndahkan, boleh, angkat pedang. Agama, lain. Tapi kalau harga diri, pribadi kok dilecehkan dan sebagainya, katailah. Tingkat tinggi adalah memaafkan. Kami tidak bicara tentang kisah Madura saja sebab pembunuhan bukan hanya di Madura terjadi. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera, di Jawa juga ada beberapa waktu yang ada pembunuhan. Jadi, bermasalahnya adalah di saat seseorang tidak bisa menahan emosi dan hawa nafsunya, lalu membalas dengan membunuh. Dia tidak berpikir panjang. Dia hanya bisa menyelesaikan, memuaskan hawa nafsunya sesaat akan, tapi kisahnya panjang. Apa kisahnya? Yang dibunuh punya kerabat juga. Kerabatnya juga punya marah juga pada akhirnya. Apalagi kalau sama-sama pendidikannya, sama-sama kurang dekat dengan ulama, akhirnya terjadilah permusuhan yang panjang. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hari ini punya permasalahan. Keluarga yang dibunuh, misalnya, baik yang di Madura atau di Jawa atau yang lainnya, keluarga Anda dibunuh. Berarti yang membunuh adalah anggap saja telah masuk kesalahan menuruti hawa nafsunya, dia salah, maka Anda dari keluarga, Anda pun tidak boleh ikut dalam kesalahan yang serupa, Anda menyuburkan dendam di hati Anda. Akan tetapi ikuti petunjuk baginya Nabi lapang, memaafkan. Man ufiya lahum min ahi kan ada dalam Al-Quran disebutkan kisos boleh ditegakkan. Iya, tapi yang ufiya memaafkan tingkat tinggi. Biarpun itu saudaranya dibunuh, bukan berarti dia martabat yang runtuh kalau dia memaafkan. Kalau dia memaafkan adalah semakin tinggi pangkatnya. Kenapa? Aku ingin mengambil pahala untuk saudaraku yang meninggal di akhirat saja. Jika ditolimi, saya ingin ini menjadi pahala di akhirat. Kan disoal masalah kisos. Yang punya hafal ayat kisos, banyak ayat kisos. Ternyata ada kisah memaafkan. Justru ini yang kami bidik. Jangan sampai kisah yang terjadi di Madura yang lainnya, mohon maaf kepada saudara-saudara korban. Mungkin yang telah menjadi sebab kematian, insya Allah setelah ini juga akan intropeksi, ke depan juga lebih meningkatkan kesabaran supaya tidak terjadi yang demikian lagi. Akan tapi, yang perlu juga yang kita jaga. Ini yang lebih penting adalah dari keluarga korban, tolong dengar suara kami ini. Jangan Anda masuk wilayah yang buruk dengan menyuburkan dendam juga di dalam hati. Akan tapi, Anda kan muslim semuanya. Bukan di Madura saja, dimanapun keluarga korban. ikhtisab, mengharap pahala dari Allah. Lapangkan hati Anda, supaya tidak berkepanjangan kisah. Kisah. Bahkan ada satu kisah di Amerika sana, seorang pembunuh ternyata ternyata dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh. Di negeri ya kau, di negeri yang luar biasa seperti itu. Ada banyak kisah semuanya. Jadi, melapang-lapang hati memaafkan. Makanya, apa tadi, slogan tadi, bobatnya malu adalah mati, endaknya ini harus diramu dengan syariat, diramu dengan akal sehat, diramu dengan cinta, supaya kalaupun orang harus mengangkat pedang di jalur yang benar. Jadi, jangan main tebas pedang, main tusuk, dan sebagainya. Kisahnya panjang. Panjang kisahnya. Dan kami ingatkan, Anda, Anda, saya tidak bicara tenang yang membunuh. Anda, jika Anda membunuh seseorang, biarpun orang itu layak dipunuh, tapi cara Anda tidak benar. Kenapa kau harus lewat mahkamah? Lewat mahkamah itu agar tidak terjadi permusuhan antara orang dengan orang. Indahnya dalam Islam. Jika orang itu harus dikisos, dibunuh, tapi biar mahkamah yang menangani, tidak akan menubuhkan dendam di umat nanti. Coba kalau Anda, misalnya keluarga Anda dibunuh seseorang atau diperlakukan seperti apa, lalu Anda berbuat langsung membunuh, dia juga punya pecinta. Yang terjadi, pecintanya membenci Anda. Dan Anda pun juga tidak lama, Anda akan meninggal, tapi benci akan tertanam di keturunan Anda. Permusuhan yang panjang. silaturahmi akan terputus. Justru nasihat ini yang lebih perlu kami hadirkan. Biasakan dengan kelapangan hati. Jangan terus menubuh, suburkan. Jangan dikatakan pengecut. Oh bukan. Pengecut itu adalah di saat agama Allah diganggu, lalu Anda diam. Anda pengecut. Tapi urusan pribadi, pribadi kita dicaci dan di Allah, tidak akan mengurangi apapun. Tidak akan mengurangi apapun. Akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kita direndahkan dan sebagainya. Keluarga yang mati, ufi'alahu min'akhi. Kalau ada memaafkan, adalah tinggi. Akan jadi pahala besar buat saudara kita yang meninggal. Akan menjadi pengangkatan derajat. Karena punya keluarga yang baik, yang lembut. Kemudian akan terputus nanti permusuhan. Dan itu sudah dihadirkan oleh Islam. Dihadirkan oleh Islam. Keindahan. Seperti itu ya. Semoga slogan tersebut bisa diramu dengan akal dan syariat. Cuma kadang karena pergaulan yang salah, bahasa lain dibombong. Diucu-ucu. Loh, penakut loh, digituin. Saudaramu tuh. Kadang-kadang bahasanya merendahkan. Ah, pengecut kau. Tenggung-tenggung jawab. Saudaranya digituin, dibiarkan saja. Awas. Jangan mendengar bisikan-bisikan yang menjadikan Anda berbusuhan dengan saudara Anda. Saudara seagama, saudara satu suku, satu bangsa. Kita perlu ilmu damai, ya Allah. Contoh ada pada ulama-ulama terdahulu. Al-Quran juga disebutkan. Kisah kisah tadi, Anda baca surat kisah. Bagaimana? Memaafkan dalam urusan kisah. Berhak menuntut untuk dikisah. Akan tapi istilah itu memaafkan. Dahsyat, tinggi, istimewa, memutus kebencian. Maka diangkat derajatnya oleh Allah. Memutus permusuhan. Dan kami berharap, keluarga yang dibunuh, Anda mendengar suara ini. Keluarga yang meninggal, kami tidak mengatakan dibunuh karena sama-sama berantem. Keluarga yang meninggal adalah Anda harus menjaga hati Anda. Jangan sampai kena umpan setan, lalu Anda juga menyusun rencana mengikuti dendam yang tersembunyi sehingga permusuhan tidak akan berakhir. Na'udhubillah, yang tepuk tangan adalah Syaitan. Syaitan. Syaitan yang yuki bayinakumul adawata wal bagda yang memang syaitan itu setiap hari mengadu domba diantara kita. Membuat permusuhan diantara orang yang beriman agar masuk neraka sama syaitan. Kami tidak bicara tentang khusus Madura saja. Akan tapi kepada semua, ayo, Anda jangan berani membunuh. Menyakiti siapapun. Hamba Allah. Menyakiti saja jangan apalagi membunuh. Kalau ternyata ada seseorang yang berhak untuk dibunuh karena membunuh, saudara Anda, negak hukum yang menjalankan. Jangan dilakukan sendiri. Kenapa? Kalau Anda melakukan sendiri, belum tentu itu benar. Jangan-jangan yang membunuh bukan dia. Kemudian setelah itu apa? Karena akan menembuhkan pemusuhan. Sampai tukang kisos indahnya. Tukang kisos ditutup mukanya. Tapi tidak ketahuan siapa yang menggalah lehernya. Kalau tukang kisos kelihatan mukanya begini, nanti takut saudaranya itu tahu. Oh yang bunuh dia yang menggalah leher bapak saya. Tutup. Dianjurkan untuk ditutup. Tukang kisos tidak ketahuan siapa. Bahkan kadang dalam, kalau kita mendengar, jika ada satu orang yang harus dibunuh dengan senapan itu, yang bunuh adalah misalnya empat orang. Itu yang dikasih peluru hanya dua tok. Yang dua enggak. Jadi yang tidak merasa terbeban bunuh ini kisosnya. Jadi ada sepuluh pasukan yang akan membunuh orang, yang akan dibunuh, ditembak, hukum tembak. Itu tidak semua dikasih peluru. Hanya dua atau satu. Yang lain enggak tahu siapa. Pokoknya supencet bareng-bareng. Ibaratnya begitu. Secara pribadi, sang Al-Ghojo ini juga tidak ada beban. Dan mengambil keluar nanti di musuh orang. Woy, entah yang bunuh bapak saya. Indahnya Islam itu seperti itu. Maka tolong berpeganglah kepada Islam. Dalam keadaan marah sekalipun, Anda akan ketemu jalan yang baik, yang benar. Semoga yang meninggal dunia adalah juga ahli lah. Ili Allah semoga Allah ampuni. Walaupun punya kesalahan, Allah maafkan, Allah ampuni. Dan keluarga yang ditinggal juga dilembutkan. Apa diberi ketabahan, kesabaran. Ada pun yang telah menjadi sebab kematiannya. Juga Allah beri bimbingan juga bertunjuk. Sehingga bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga yang dibunuh sekalipun. Sehingga tidak terjadi permusuhan yang berkepanjangan. Ini bukan kisah Madura saja, tapi yang lainnya juga. Semuanya. Ayo kita hidup damai. Damai. Damai di dunia hingga di akhirat. Allah, akhirat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala 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 wa sahbihi.